Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat selalu Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Mungkin selama masa pandemi ini Untuk kelas sebelum belum bertemu tetap muka sama sekali Oke, ibu perkenalkan Nama ibu Anis Rastiana Ibu mengajar MAPEL PKWU Untuk kelas 10 IPS 1, 2, dan 3 Nah, dan dalam materi PKWU ini Ada 4 aspek ya Yang akan dibahas Yaitu yang pertama, kerajinan Yang kedua itu, pengolahan Yang ketiga, rekayasa Dan yang keempat, budidaya Nah, untuk materi sekarang ini Ya, mengenai bab 7 Sebelumnya, kemarin Tentang materi kerajinan Sudah ibu sampaikan melalui Pembelajaran dari Dan untuk sekarang, yaitu mengenai Bab 7, yaitu mengenai Pengolahan makanan khas daerah Dari bahan pangan nabati dan hewani Untuk bahan pangan nabati Sudah kita bahas Kemarin waktu semester 1 Mungkin kalian Masih ada yang kurang paham Ataupun Kurang jelas dalam penyampaian ibu Nah, ibu akan ulas kembali Mengenai bahan pangan nabati ini Bahan pangan nabati ini Berasal dari bahan pangan Tanaman Ya, tanaman Berupa itu Contohnya banyak sekali ya Ada sayur-sayuran Kacang-kacangan Batang-batangan Dan lain sebagainya Nah, disini ya Ada tujuan pembelajaran Yang ingin dicapai Dalam materi ini Yaitu Yang pertama Menyusun perencanaan usaha Pengolahan makanan khas daerah Dari bahan pangan nabati dan hewani Meliputi ide dan peluang usaha Sumber daya Administrasi dan pemasaran Lalu Yang kedua Melakukan promosi Produk usaha Pengolahan makanan khas daerah Dari bahan pangan nabati dan hewani Ya Selanjutnya Slide selanjutnya Nah, ini Pengertian bahan pangan Ya Sebelumnya kan Sudah dibahas tadi kan Ada dua jenis bahan pangan Untuk pengolahan Yaitu Pahan pangan nabati dan hewani Nah, ini pengertian Nah, ini pengertian bahan pangan Bahan pangan ini adalah Bahan yang memungkinkan manusia Tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya Serta berkembang biak Bahan pangan ini Dikelompokan menjadi dua Ya Yaitu Jadi berapa bahan pangan ini Dikelompokanannya Menjadi dua Ya, dua Yaitu bahan pangan asal Tumbuhan atau nabati Dan bahan pangan asal hewan Atau hewani Ya Nah, ini Bisa diolah Diproses menjadi Suatu barang yang bisa dikonsumsi Ya Dan mempunyai Manfaat tersendiri Baik bahan pangan nabati Ataupun bahan pangan hewani Selanjutnya Ya, selain selanjutnya Yaitu bahan pangan nabati Ya Bahan pangan nabati ini adalah Bahan pangan yang berasal dari Tumbuh-tumbuhan Nah Jadi Dalam pemilihan Bahan pangan nabati ini Ya Menjadi Dan mampu Mempengaruhi kualitas Dari produk makanan Yang berasal dari Bahan Dari bahan baku tumbuhan Ya Selanjutnya Itu Nah, ini ada Karakteristiknya Ya Maaf, sebelumnya Lihat ya Di sini Karakteristik agronomis Nah Ada beberapa karakteristik ya Nah Pengelompokan Pengelompokan komoditas Hasil Pertanian Ya Atau Bahan pangan nabati ini Dikelompokan atas dasar beberapa hal Yaitu ada Karakteristik Agronomis Ya Nah Di sini selanjutnya Karakteristik agronomis Nah Berupakan Pengelompokan hasil Berdasarkan Keluarga pemili Ya Pemili Maaf Keluarga atau pemili Yang sama Nah Jadi ya Di sini Namun tetap Memperhatikan aspek lain Seperti bentuk Pujuh Dan bagian dari Suatu Tanaman atau hewan Yang dimanfaatkan Ya Selanjutnya Ada Kelompok serelia Nah Kelompok serelia ini Ya Yaitu Yang dicirikan sama Nah Kelompok tanaman Padipadian Atau rumput-rumputan Ya Bentuk produknya Ya Berupa bijian Ya Serelia ini Yaitu Biasa Yang biasa digunakan Adalah Yaitu Contohnya Padi Jagung Nah Ini kan bisa diproses Menjadi Suatu Barang Bahan Makanan Yang bisa dikonsumsi Ya Padi Jagung Bisa diolah Menjadi suatu Makanan Ya Nah Ini Dan bisa Menghasilkan Manfaat Bagi tubuh Manusia Selanjutnya Ada Kelompok kacang-kacangan Nah Ini Memiliki Ciri Kulit Berbintir Akar Dan berperan Dalam Fiksasi Nah Contoh Berupa Biji Yaitu Yang bisa diolah Atau diproses Menjadi Suatu Barang yang Dikonsumsi Yaitu Contohnya Ada kacang Kedelai Kan Bisa diproses Menjadi Makanan Yaitu Tempe Dan Mempunyai Dan Bisa Diproses Dengan Berbagai Macam Proses Pengolahannya Lalu Selanjutnya Ada kacang Merah Nah Selanjutnya Yaitu Kelompok Umbi Umbian Nah Kelompok Umbian Ini Berasal Dari Bagian Akar Nah Ini Contohnya Yaitu Ada Ubi Jalar Gadung Singkong Nah Ini Sama Apalagi Kita Di Wilayah Pegunungan Singkong Ini Banyak Sekali Macam Pengolahannya Ada Bisa Menjadi Kripi Ataupun Bisa Menjadi Yang lainnya Juga Ubi Nah Ini Melalui Proses Pengolahan Juga Sama Selanjutnya Kelompok Sayuran Nah Ini Kelompok Sayuran Sama Menjadi Bahan Pangan Nabati Nah Bagian Tanaman Ini Bisa Dari Bagian Buahnya Bagian Daunnya Dan Bagian Batangnya Sayuran Ini Jenisnya Banyak Sekali Yang Sering Kita Temui Ada Kentang Kangkung Kubis Wortel Buncis Tomat Dan lain Sebagainya Nah Selanjutnya Ada Kelompok Buah Buahan Sama Ini Juga Bisa Diproses Menjadi Suatu Makanan Yang Bisa Dikonsumsi Nah Berarti Sama Ada Berbagai Cara Pengelahannya Tersendiri Sesuai Jenis Sesuai Jenis Makanan Itu Sendiri Ya Nah Ada Karakter Fisiologisnya Juga Nah Ini Pengelompokan Komoditas Pertanian Pangan Didasarkan Pada Karakteristik Fisiologis Nah Berarti Karakteristik Fisiologis Ini Adalah Cara Yang Didasarkan Pada Ketahanan Atau Daya Simpan Suatu Komoditas Ya Secara Fisiologis Suatu Pangan Dapat Berpengaruh Terhadap Kesegaran Atau Tegangan Sarap Manusia Atau Efek Segar Ada Ada Karakteristik Zat Gijinya Pun Berasal Dari Pangan Yaitu Ada Karbohidrat Protein Lemak Vitamin Mineral Dan Air Berarti Dalam Suatu Pengelolaan Makanan Itu Harus Ada Karakteristik Gijinya Harus Ada Karakteristik Giji Fungsi Giji Untuk Tubuh Manusia Untuk Tenaga Juga Selanjutnya Produk Olahan Makanan Yang Berasal Dari Bahan Nabati Yaitu Keripi Karedo Gado Pecel Singkong Singkong Keju Kentang Krispi Dan Olahan Nabati Lainnya Jadi Banyak Sekali Produk Olahan Makanan Yang Berasal Dari Bahan Nabati Mungkin Kalian Sering Melihat Menemui Ataupun Mengkonsumsi Produk Olahan Yang Berasal Dari Bahan Nabati Dan Pada Semester Satu Kita Sudah Mengenalnya Dan Kalian Sudah Praktik Juga Ada Yang Berasal Dari Bahan Panganabit Ada Yang Bahan Pokoknya Dari Singkong Ada Yang Dari Ubi Ada Yang Dari Buah Buahan Juga Oke Bagus Sekali Dan Terima Kasih Waktu Semester Satu Sudah Mengumpulkan Tugas Nah Selanjutnya Ini untuk semester 2 Bahan Pangan Hewani Bahan Pangan Hewani Adalah Bahan Yang Diproduksi Dari Hewan Sudah Jelas Sekali Dari Hewan Kalau Tadi Nabati Dari Apa Dari Tumbuhan Jangan Lupa Bahan Pangan Nabati Dari Tumbuhan Bahan Pangan Hewani Adalah Dari Hewan Seperti Susu Telur Daging Dan Ikan Banyak Olahannya Apalagi Mungkin Kalian Sering Minum Daging Sering Minum Susu Daging Adapun Ikan Itu Banyak Sekali Manfaatnya Gizinya Untuk Tubuh Manusia Berdasarkan Tempat Kehidupannya Komoditas Tersebut Dapat Dikelompokkan Kedalam Dua Kelompok Yaitu Darat Dan Perakhiran Jadi Bahan Pangan Hewani Ini Tempat Tinggalnya Kehidupannya Dibagi Menjadi Dua Kelompok Ada Darat Dan Perakhiran Beberapa Komoditas Yang Hidup Di Perairan Cukup Banyak Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Komoditas Pangan Seperti Berbagai Jenis Ikan Udang Cumi Kerang Teripang Dan Gurita Nah Ini Termasuk Bahan Pangan Hewani Bisa Diproses Diolah Menjadi Suatu Makanan Yang Bisa Dikonsumsi Oleh Manusia Dan Tentunya Mempunyai Manfaatnya Mempunyai Karakteristik Gizinya Untuk Tubuh Manusia Selanjutnya Ternak Ada Ternak Yang Dibudayakan Dan Dikonsumsi Manusia Terbagi Dalam Dua Kelompok Besar Itu Ternak Besar Dan Ternak Kecil Kelompok Sapi Kambing Kerbau Termasuk Ternak Besar Sudah jelas Sekali Ternak Besar Kenapa Disebut Ternak Besar Orang Lihat Sapi Kan Badannya Besar Juga Kambing Kerbau Ada pun Ayam Bebek Angsa Termasuk Ternak Kecil Mungkin Dari Penghasilannya Daging Yang dihasilkan Dari sapi Banyak Dari kambing Banyak Ada pun Ayam Bebek Angsa Termasuk Ternak Kecil Selanjutnya Daging Daging Ini Sering kita Jumpai Mungkin Kalian sangat Suka Dengan Yang namanya Daging Baik Daging Ayam Daging Sapi Saat ini Berbagai Olahan Daging Banyak Dijumpai Seperti Dendeng Nugget Abon Bakso Dan Olahan Daging Lainnya Ini Ada Prosesnya Daging Selanjutnya Beberapa Karakter Bahan Pangan Hewani Yang dapat Dibedakan Dengan Bahan Pangan Nabati Yang pertama Ketahanan Simpan Ketahanan Simpannya Mungkin Salah satu Bahan Pangan Hewani Yang mudah Rusak Adalah Daging Jadi Upaya Untuk Mengatasi Agar Dapat Memperpanjang Masa Simpan Daging Dapat Ditempu Melalui Proses Pengolahan Dan Pengah Ketan Selanjutnya Nah Ini Bahan Pangan Hewani Mudah Terpenetrasi Oleh Faktor Eksternal Juga Bahan Pangan Hewani Seperti Telur Ikan Dan Daging Sangat Berbeda Jika Dibandingkan Dengan Bahan Pangan Nabati Oke Nah Oke Telur Ikan Ini Bisa ya Banyak Untuk Mengolahnya Memprosesnya Mungkin ya Nah Seperti itu Baik Untuk Pertemuan Kali ini Sampai disini Mungkin ya Untuk tugas Kedepannya Tugas dalam Pertemuan ini Nanti akan Ibu Sampaikan Dalam Bentuk File Dikirim Kalian Melalui Aplikasi Yang ada Disediakan Di sekolah Mudah-mudahan Ilminya Bermanfaat Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa